Ada empat sorotan dan fakta menarik, menghiasi keberhasilan Elkan Bagot membantu Gillingham FC meraih kemenangan. Elkan Bagot membantu Gillingham FC meraih 3 poin dan berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Liga Inggris Rabu 9 November 2022, didihari waktu Indonesia Barat. Hasil Piala Liga Inggris putaran ketiga diwarnai kemenangan Gillingham FC atas Brentford. Kemenangan tersebut melalui drama adu penalti yang berakhir dengan 6-5 di Stadion Gatch Community. Pertandingan Brentford versus Gillingham di Stadion Gatch Community awalnya berkesudahan dengan skor satu sama. Tuan rumah Brentford sempat berada di atas angin. Karena mampu unggul cepat saat laga berusia 3 menit, Ivan Tuny yang berhasil membawa tim Liga Inggris memimpin pertandingan. Sementara Gillingham baru mampu mencetak gol balasan di menit ke-75 melalui Mikael Mandron. Skor imbang satu sama terus bertahan hingga waktu normal pertandingan selesai. Kemudian kemenangan baru ditentukan melalui drama adu penalti. Di babak adu penalti, Gillingham pun sukses menampilkan kinerja Ciamik. Enam pemainnya sukses mengeksekusi tendangan penalti menjadi gol. Mereka adalah Madron, Adela Kun, Reich, Alexander, Siket, dan McDonnell. Sementara Brentford, salah satu dari enam pengeksekusi tendangan, gagal menjebol gawang Gillingham. Terlepas dari itu, berikut empat fakta dan sorotan dibalik kesuksesan. Elkan Bagot membantu Gillingham FC melaju ke-16 besar, Biala Liga Inggris. Pertama, Gillingham FC The One and Only. Elkan Bagot bersama Gillingham FC penghuni peringkat 22 Lake 2. Sukses menyingkirkan Brentford yang berstatus tim Premier League. Uniknya, Gillingham FC menjadi satu-satunya klub kasta ke-4 di kompetisi sepak bola Inggris yang melaju ke putaran ke-4 alias babak ke-16 besar Biala Liga Inggris. Kedua, Elkan Bagot berhasil harumkan dan buat bangga Indonesia. Back timnas Indonesia berusia 20 tahun itu tidak henti-hentinya mengukir catatan dan performa Ciamik. Dengan mengalahkan Brentford di putaran ke-3 Piala Liga Inggris, Elkan Bagot menjadi pemain Indonesia pertama yang berhasil membawa klubnya lolos ke babak selanjutnya di ajang Piala Liga Inggris. Ketiga, Elkan Bagot membantu Gillingham menjinakkan penakluk MU. Keberhasilan melaju ke babak ke-4 Piala Liga sekaligus menghapus kekecewaan Gillingham yang bermain imbang di Piala FA. Gillingham kini menunggu calon lawan yang akan ditentukan melalui undian. Sedangkan bagi Brentford, sejak mengalahkan Manchester United 4-0 di pekan kedua Liga Inggris, performa mereka terus mengalami penurunan dan berlanjut di Piala Liga. Keempat, Elkan Bagot bermain full-time. Elkan Bagot menjadi tulang punggung Gillingham FC sejak dipinjam dari Ipswich Town. Saat Gillingham FC mengalahkan Brentford, penggawa Timnas Indonesia ini tampil penuh sepanjang pertandingan. Ini membuktikan bagaimana peran krusial yang dimiliki bag Timnas Indonesia bersama Gillingham FC. Terima kasih telah menonton!